hai oke saudara-saudara ketemu lagi di channel saya pambu larangan dan video kali ini cara menggunakan golok ke lawan di video kali ini saya akan berbagi trik kepada saudara-saudara cara menggunakan golok di jurus Betawi ini cara menggunakan golok ke lawan kalau umpamanya golok ini ditangkis bukan ditangkap ya ditangkis nah ini pasti mentang itu nangkis mentang nah usahakan kalau musuh tersebut megang benda tajam nangkis tapi ditangkep ya kalau nggak ditangkep repot repot bisa meletit bisa mereset kemana aja senjata tajam tersebut kalau ditangkis dan ditangkep contohnya kalau nggak ditangkep contohnya nah ini bisa ke sini ya adanya nah tangkap dong nah kalau nggak ditangkep otomatis dia nggak bisa ditangkep lain halnya sama ditangkis nah contoh ditangkis tuh-tuh ini beset nah bagaimana Bang kalau nggak ditangkep golok tersebut melesetnya kemana kira-kira ya ini makanya kalau musuh bawa senjata tajam kalau bisa ditangkis langsung tangkep biar ini nggak kemana-mana kalau ditangkep kan di misalkan ditangkis terus ditangkep ini nggak bergerak nah ini nggak bergerak nggak bergerak lain-lain kalau ditangkis kemana-mana iya begitu contohnya iya lagi tolong diperhatikan saudara ya nggak bergerak baru ini dimakan tuh iya ini sakit sekali nih iya soalnya ini murad besar iya nah kalau ditangkis saja eh tanpa ditangkis ini bisa kemana-mana bisa bahaya soalnya kenapa senjata tajam contoh ini ini tuh tuh dari sini tuh ini tuh nah kenapa ya namanya senjata tajam buru-buru buru tangkis ambil ambil kalau nggak diambil repot urusannya iya namanya senjata tajam kalau perlu ditangkep mbak sekalian ini jatuh iya begitu nah diambil supaya ini jatuh kalau kalau udah dipegang begini kan nggak bisa kemana-mana tuh susah ya kalau ditangkis saja nah ini bisa ini ini kesini bisa ya ini kesini bisa itu bahaya sekali kalau cuma ditangkis saja kalau bisa sih pas diberi tangkis ambil iya contoh saudara golok golok dan tangkiskan ya bukan ditangkap ya ditangkis ini bisa bahaya ke sini tuh sini sini ya ini kesini tuh habis diberset habis otomatis kitanya yang parah ya yang parah ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini yang berjudul atau bertema cara menggunakan golok ke musuh iya tapi jangan lupa saudara saudari tekan tombol lonceng dan subscribe nya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh